Bersih dan melayani Nah karena kita adalah suatu UKPD yang sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BUD, Badan Layanan Umum Daerah, maka kita mempunyai struktur yang namanya SPI, Satuan Pengawas Internal, dimana disitu terdiri dari tiga orang, yaitu kepala merangkap anggota yang saya sendiri selaku kepalanya, kemudian sekretaris merangkap anggota, itu Pak Joko Promo. Bisa menuju ke depan Pak Joko, silakan. Kemudian anggota itu Pak Suparman, ini dia, anggota SPI. Jadi kami disini adalah Satuan Pengawas Internal yang merupakan sistem pengendalian internal pemerintah yang ada di unit pengelolaan Taman Mereka Satwa Ragunan. Nah apa tugas kami? Tugas kami yaitu mengawasi seluruh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Apa aja sumber dayanya? Yang pertama sumber daya manusia, kemudian keuangan, lalu peralatan, yang terakhir adalah standar pelayanan. Nah seperti apa pengawasannya sumber daya manusia? Ya kami periksa semua, apakah itu sudah sesuai dengan peta jabatan, analisa jabatan. Seperti contoh ketika kita menerapkan pembukaan rekrutmen PJLP. Nah itu kita cek dulu, apakah kebutuhannya sudah memadai dengan analisa jabatan dan peta jabatan kita. Lalu kedua kualifikasinya, apakah sudah tepat atau belum. Kemudian cara-cara rekrutmennya, apakah sudah memenuhi standar-standar yang seperti diatur di Pergub 212 maupun perubahannya 249 mengenai PJLP. Jadi itu yang kami periksa. Dan satu lagi, kami tugas disini bukan mencari kesalahan Bapak Ibu teman-teman sekalian, melainkan kami mengarahkan ke yang benar. Jadi kita tegaskan sekali lagi ya, kita mengarahkan ke yang benar. Artinya apa? Kalau untuk kita mengarahkan ke yang benar, pasti ada benchmarknya, ada aturannya. Contoh, misalkan kalau mengenai kepegawaian, berarti aturan-aturan kepegawaian yang kita pakai. Apakah itu disesuai belum? Kemudian mengenai keuangan. Nah, apakah sistem laporan keuangan kita, kemudian akutansi keuangan kita sudah memenuhi perseratan yang sudah diatur belum? Ada disitu semua peraturan-peraturan yang menjadi benchmark kita. Sehingga, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian menguasai apa tugas dan fungsi, kemudian aturan apa sih yang harus saya ketahui atau saya pelajari, nah itu harusnya dikuasai. Sama seperti kalau kita belikan anak kita mainan. Kan pasti kita baca direction-nya atau how to-nya, cara pakainya gimana. Nah, seperti itu juga pekerjaan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi itulah yang mendasarkan kami untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia tadi. Baik keuangan, kemudian peralatan, dan standar pelayanan. Nah, bagaimana untuk menjadi SPI? Itu di pergub 401 2016 ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah dia harus berpendidikan di tiga. Kemudian, mempunyai integritas. Lalu, salah satu lagi, tidak pernah dikenai hukuman disiplin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman berencana untuk mendaftar menjadi ngot SPI, pastikan dulu Bapak Ibu nggak pernah dikenai hukuman disiplin. Karena, sepanjang Bapak Ibu pernah dikenai hukuman disiplin, jangan harap bisa menjadi satuan pengawasan internal di TMR. Karena kami juga ada masanya. Jadi masa periode pertama itu tiga tahun. Bisa diperpanjang lagi tiga tahun periode kedua. Setelah itu, selesai. Kita nggak boleh lagi menjadi SPI. Supaya nanti ada regenerasi untuk teman-teman yang akan menjadi SPI. Nah, mungkin itu sedikit bagian dari SPI. Nah, perlu kami jelaskan juga, kami punya pembagian tugas untuk Pak Parman ini mengawasi tentang pengolahan dan pemanfaatan untuk keindahan, keamanan, dan juga fasilitas pengunjung yang ada di UPTMR. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian sering lihat beliau keliling-keliling, itulah tugasnya. Untuk Pak Joko, dia ditugaskan oleh Ibu Kepala untuk mengawasi pengolahan dan pemanfaatan sumber daya yang berada di, yang mengurusi kesejahteraan dan kesejahteraan satwa. Sehingga beliau nanti akan melihat apakah prosedur yang Bapak Ibu atau teman-teman lakukan, itu sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu dan teman-teman sendiri buat. Makanya, ini kita baru buat SOP, itulah nanti yang benchmark kita, oh iya, yang dilakukan sudah benar. Nah, saya sendiri selaku kepala, saya membahui semua, tetapi yang lebih titik beratkan adalah tentang keuangan, kepegawaian, kemudian pengadaan barang jasa, serta perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Nah, itulah bagian tugas-tugas kami. Sehingga dengan adanya Satuan Pengawas Internal di UPTMR, SPIP yang telah diamanatkan pemerintah melalui PP60-2008 bisa kita jalankan di UPTMR, dan semoga apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi juga acuan buat teman-teman sekalian, sehingga tidak khawatir atau tidak takut dengan adanya SPI. Malah harusnya dijadikan suatu rekan, suatu mitra, sehingga apapun yang tidak bisa kalian minta melalui struktural masing-masing, enggak apa-apa, loncat ke kami enggak apa-apa, agar kami juga bisa langsung direct to the point ke Ibu Kepala. Nah, hal-hal ini sudah sering kita lakukan. Contoh misalkan, seperti ada permintaan rehab maupun peralatan-peralatan yang teman-teman belum miliki. Nah, ketika itu terjadi hambatan di dalam penanganannya, kita bisa langsung bypass ke Ibu Kepala, meskipun tidak begitu alurnya, tetapi enggak apa-apa untuk kecepatan proses. Mungkin itu dulu mengenai SPIP.